Lembaga Survei Pusat Data Bersatu PDB melakukan survei terkait elektabilitas capres saat ini. Survei dilakukan sebelum Jokowi ditetapkan sebagai capres PDIP pada 14 Maret 2014. PDB menggelar survei dengan metode wawancara via telepon pada 7 hingga 14 Maret 2014. Ada pun responden yang dipilih sebanyak 1.500 orang dipilih secara acak dari nomor buku telepon di 170 kota di 33 provinsi seluruh Indonesia. Hasilnya Jokowi masih menduduki posisi puncak dari beberapa nama capres saat ini. Berikutnya ada capres dari Gerindra Prabowo Subianto yang terpaut jarak jauh dan cukup signifikan.